Jadi viralnya begini, waktu Nabi sholat, kakinya kan kena kaki Sayyidah Aisyah waktu tidur. Ibu masih enak kan, ibu sholat, suami kan di tempat yang lain. Masih di kamar maksudnya, bukan di tempat lain ya. Atau suami sholat, ibu durangan terpisah. Tapi begini, Nabi sholat kan viral kisahnya. Dalam hadis Al-Bohari kan, Nabi sedang sholat, Sayyidah Aisyah bergerak, kakinya kena kaki Nabi. Tak kaget, bangun, melihat Nabi, kakinya sudah bengkak. Itu rokat pertama, bu. Bengkak. Makanya, kalau ibu buka Al-Bohari, namun hadis 2010-2012, itu datang beberapa sahabat, untuk nanya aja kepada Sayyidah Aisyah, sholat malamnya Nabi gimana sih, kami pengen ikuti. Perhatikan komennya Sayyidah Aisyah. Itu kalau sudah komen, ibu gak usah komen lagi. Langsung like, subscribe, and share. Gak usah banyak komen. Ya? Lihat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan ditanya yang bagus dan panjang. Gak usah ditanya. Penasaran? Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Masuk, Ubay bin Kam, Radiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan beberapa yang lain. Besoknya ikut di belakang Nabi, ketika dalam satu peristiwa Nabi gak di rumah. Begitu sholat di belakang Nabi baru tahu, ternyata rakaat pertamanya, mereka duga 100 ayat al-bakaran. Dikira berhenti, nyambung sampai selesai. 286 ayat. Udah siap-siap ruku tuh sahabat itu, nyambung Ali Imran. 200 ayat. Disimpulkan, ini saatnya ruku. Nyambung An-Nisa, 176 ayat. Di Majus 4 halaman. Setelah An-Nisa itu, barulah beliau ruku. Rukaat pertama. Itu besoknya gak ikutan lagi. Nah, Sayyidah Aisyah lebih dahsyat. Jadi begitu melihat, kakinya bengkak. Begitu salam. Lihat komen pertamanya. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kenapa? Mesti sampai bengkak kaki. Bukankah engkau dijamin masuk surga? Jadi Nabi itu satu-satunya manusia yang sebelum meninggal, surat surganya sudah turun. Al-Kawthar itu. Nabi lain gak dapat. Rasulullah itu belum meninggal. Satu surat turun, menjamin surganya. Alam takun maksumah, bukankah engkau dijaga dari salah? Gak salah. Dijaga oleh Allah supaya gak salah. Diluruskan. Kenapa masih tahajid sampai bengkak kaki? Lihat komen Nabi. Aku gak boleh aku mensyukuri ni'mat-ni'mat yang Allah engkau sebutkan tadi itu. Yang telah Allah berikan kepada aku dan engkau sebutkan tadi itu. Saya ingin mensyukurinya.